Sekitar 150 orang yang terdiri dari 100 pelaku UMKM dari desa di seluruh Jawa Tengah dan 50 pemuda penggerak ekonomi terpilih mengikuti bootcamp gerakan akar digital Indonesia yang digelar di Desa Wisata Kandri, Kota Semarang. Ganjar menjelaskan, pelatihan-pelatihan kepada pelaku UMKM juga terus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Kooperasi dan UMKM. Ruang-ruang yang menjadi meeting point untuk berbagi pengalaman dan belajar tentang digital marketing seperti Heterospace juga telah disediakan. Ditambahkan, berdasarkan pengalaman yang didapat dari pertemuan-pertemuan dengan pelaku UMKM, masalah pertama yang dihadapi para pelaku adalah product knowledge. Hal ini terkait apakah produk mereka bagus atau tidak. Menurut Ganjar, itu membutuhkan penilaian yang adil dan objektif. Masalah berikutnya adalah permodalan. Untuk hal ini, Pemprov telah mencoba membuka dan mempermudah akses permodalan bagi pelaku UMKM. Perbankan digandeng untuk dapat memberikan pinjaman dengan suku bunga rendah agar dapat menyelesaikan masalah ini. Termasuk menggandeng basnas dan CSR untuk memberikan pelatihan dan akses modal. Untuk pengembangan digital marketing ini, Ganjar juga menggandeng anak-anak muda melalui Heterospace. Anak-anak muda ini memiliki kreativitas dan dapat memberikan review produk dengan sangat bagus. Jangan lupa nyalakan loncengnya dan subscribe channel Sahabat Ganjar agar teman-teman semua tidak ketinggalan berita terbaru dari Pak Ganjar maupun dari Sahabat Ganjar. Terima kasih. Terima kasih.